Ini bukanlah tempat pembuangan akhir sampah, melainkan salah satu aliran kali ciliwung di wilayah Kalibatang. Sampah-sampah ini terbawa arus hingga menumpuk, membentuk sebuah deratan. Ada berbagai jenis sampah yang menyebut aliran kali, mulai dari batang pohon, bambu, kasur, hingga perlataan rumah tangga lainnya. Sampah-sampah ini sebenarnya sudah diangkut secara berkala, namun banjir terjadi sejak sepekan lalu membuat volume sampah tak kunjung berkurang. Kalau sebetulnya sih sudah, cuman belum selesai mungkin kemarin-kemarin sudah pernah diangkut sama dari pemerintah atau dari persatuan ABRI itu kemarin. Itu sudah berapa kali diangkut? Kayaknya sudah dua kali ada angkutan, cuman baru dari ABRI semua gitu kemarin. Selain di Kalibata, sampah yang terbawa arus banjir juga sempat menjadi kepemandangan utama di luah jalan Kapuk Raya. Sampah-sampah yang berserakan di jalan sempat menutup separuh jalan yang menghubungkan wilayah Kamal dan Teluk Gong. Namun, sejak sabuk pagi, apart gabungan yang dibantu warga mulai mengangkut sampah-sampah sisa banjir. Dalam satu hari, sudah ada 120 meter kubik sampah yang bisa dikumpulkan. Sampah juga menjadi masalah yang dihadapi pemerintah daerah Bali. Sebagai lokasi wisata, Pantai Kuta kini dipenuhi sampah akibat siklus cuaca tahunan yang terjadi pada bulan Januari hingga Mei. Plastik, botol minuman, hingga ranting pohon memenuhi sejumlah titik di Pantai Kuta. Pada hari dan sore, petugas dan warga sekitar termasuk beberapa wisatawan ikut membantu membersihkan sampah dari Pantai Kuta. Di kalah musim penghujan, itu kawasan Pantai Kuta, seminyak belakian, sudah alami, ya. Itu sampah kiriman, sudah pasti. Setelah menutup sampah, Pantai Kuta juga mengalami pasang akibat pengaruh musim hujan dan angin barat. Di berikutnya, Trans 7.